Kalau kamu gak terima, silahkan. Gak dukung aku, silahkan. Tapi aku akan tetap nuntut banding. Bagaimanapun caranya. Subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI OK. Duduk. Duduk. Bisa gak sih kamu tahan emosi kamu? Masa kamu ngomong ke Andin itu pembunuh anak kita? Di depan umum lagi. Ya kamu buka dong mata kamu. Mbak Andin yang bikin kita kehilangan Keisha untuk selama-lamanya, no. Ya gak gitu juga mikirnya, Elsa. Andin di situ juga korban. Kebetulan aja pada saat kecelakaan. Dia luka ringan, itu aja. Kenapa sih kamu belain dia mati-matian terus? Sekarang gini ya, no ya. Kalau dia bilang rem kamu, Blong, kenapa dia gak bisa jagain Keisha dengan baik? Dan ini semua gak akan terjadi, no. Susah banget sih jelasin ke kamu. No, aku ini istri kamu loh. Kamu lebih percaya yang mbak Anin apa aku. Bukan begitu. Aku udah di penjara lama ya. Aku jarang ketemu sama Keisha. Oke? Dan kita sekarang kehilangan Keisha. Anak kita satu-satunya, no. Ngerti gak sih? Pikirin dong perasaan aku. Apa kita harus biasa-biasa aja setelah kehilangan anak kita? Kayaknya Nino mulai berpikir apa yang gue bilang. Mbak Andin itu cuma mau cuci tangan. Dan dia itu pura-pura mau nyelidikin ini semua, no. Kita itu udah kehilangan anak kita, no. Dan itu gak akan kehapus begitu aja kalau anak kita meninggal di tangannya Mbak Andin. Aku mau nuntut Mbak Andin. Karena dia udah bikin anak kita meninggal. Stop. Bisa gak? Sebelum kamu ngomong, kamu mikir dulu. Kamu tuh sebenernya paham. Posisi Andin itu sama sekali gak salah. Tapi justru kamu menyalahkan. Kamu gak tau persis yang nyetir itu apa? Ada paham Marko yang bisa bantu kita. Dia akan jadi pengacara untuk kasus ini. Kenapa? Kalau kamu gak terima, silahkan. Gak dukung aku, silahkan. Tapi aku akan tetap nuntut Mbak Andin. Bagaimanapun caranya. Mbak Andin tolong Bu. Ibu tenang ya. Jangan dimasukin ke hati Bu. Ya mungkin Bielsa masih emosional. Saya tersinggungannya sama omongannya. Bukti dari mana kalau saya bunuh anaknya. Mana mungkin juga saya ngebunuh kepunakan saya sendiri. Gak pernah mikir aja, Ustaz. Dengan kayak gini, gini ya Pak Redi ya. Saya tidak mau kejadian ini terulang lagi sama saya. Saya pernah dituduh karena membunuh. Dan saya gak mau keulangan lagi sekarang. Ya, ya Bu. Saya paham banget. Dan saya yakin Bu gak bersalah disini. Tapi tolong tetap tenang ya Bu. Ya Bu, saya juga gak akan datang kesini kok. Kalau misalkan bukan dia sendiri yang minta. Dia yang minta kok saya untuk datang kesini. Untuk ketemu sama Nino. Dan dia minta saya sendiri untuk melindungi anaknya. Dan saya jaga. Kalau bukan karena dia yang minta. Gak mungkin kok sampai terjadi kayak gini. Dan gak mungkin ketabrakan saya. Iya. Saya paham. Atau mungkin gini aja Bu. Biar saya aja yang berusaha untuk mencari video CCTV-nya Bu. Mungkin Ibu pulang aja ya Bu. Dihantar sama Riza. Nanti untuk hasilnya saya update terus ke Ibu. Ya. Gak usah. Saya harus bisa. Saya hadapin dia. Saya akan buktiin kalau saya gak salah. Bagaimanapun caranya, aku akan hadapin kamu, Elsa. Kamu gak bisa nuduh aku. Cuma aku yang bisa membersihkan nama baik aku sendiri. Elsa udah sampai belum ya? Pasti mereka mau ngecek CCTV. Kasian banget. Mereka pasti gak bisa nemuin apa-apa. Kerjaan yang sia-sia. Tapi gak apa-apa. Biar mereka ada kesibukan. Selsa mana lagi? Dia bilang gak usah jemput di sini. Tapi gak apa-apa lah. Biar bisa berangkat sama gue. Kalau gue udah nyampe di kantor sini. Beli ini ngapain si Lama di situ. Menutupin jalan. Kenapa gak cari parkir lain? Biar gak ngalangin. Sembarangan banget sih berhenti ini. Biar gak ngapain. Ayo fertilizer kka- dong. Oke.. אז Rushi. Ya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton